Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah الذي جعل القالما للكتابة والكتابة للكراة والكراة للمعرفة والمعرفة للإبادة والإبادة لله yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Panitia Lomba yang semangatnya luar biasa dan pemirsa dimanapun Anda berada semoga Covid segera meredah sehingga kita bisa berjumpa yang pertama marilah kita panjatkan the king of the king the love on the world and creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina Alhamdulillah Salat beriringkan salam semoga tetap terlimpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah mengajak mengajak bukan mengek merangkul bukan memukul mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam sahabat day pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Saswina Naftalia dari Min 4 Jember akan menyampaikan pidato yang bertema cinta tanah air jalan-jalan ke pantai kuta santai-santai di hari selasa indah negeriku tercinta kan ku belas sepanjang masa hadirin yang kami hormati cinta tanah air merupakan perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah bangsa perasaan itu diwujudkan dengan sikap rela berkorban untuk melindungi bangsa dari gangguan dan ancaman negara kita Indonesia adalah negara yang amat kaya orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman lautan terbentang luas dengan segala isinya daratan terhampar dengan segala sumber dayanya dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote beragam seni budaya kebiasaan kebahasaan ciri khas serta suara karya anak bangsa tersatukan tersatukan bineka tunggal ika terikat dalam ikran satu nusa satu bangsa satu bahasa dan satu cinta tanah air yaitu Indonesia pertanyaannya mengapa kita harus mencintai tanah air karena kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dulu para pejuang kita ulama dengan jemaahnya kiai dengan santrinya bahu membahu bersama tentara berjuang melawan penjajah mereka tak kena lelah tak pantang mundur tak pernah putus asa bertaruh harta dan nyawa membela mati-matian tanah air Republik Indonesia hal ini sesuai dengan ajaran Islam sesuai dengan doa Nabi Ibrahim Quran Surah Al-Baqarah ayat 126 Aumdu billahi minas shaitan irrajim bismillah irrahman irrahim yang artinya Ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa dan berikanlah riski dari buah-buahan bahkan bahkan ketika Rasul wassalam walaikum pertama kali sampai ke Madinah beliau berdoa lebih dahsyat Ya Allah jadikanlah kami mencintai kota Madinah seperti cinta kami kepada kota Mekah lantas bagaimana bagaimana cara kita mewujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air setiap warga wajib memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing jika menjadi pejabat jadilah pejabat yang amanah jujur dan tidak korupsi jika menjadi pendidik jadilah pendidik yang baik produktif dalam karya ilmunya jika menjadi pelajar jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidang masing-masing karena ilmumu kalah dibutuhkan oleh bangsa dan umat hadirin yang kami hormati Sayyidina Umar berkata lawla hubbul waton lahar babaladus sui fabihubbil auton umiratil badan seandainya tidak ada rasa cinta tanah air hancurlah negara yang terpuluk dengan adanya rasa cinta tanah air negara akan berjaya hubbul waton minal iman ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman walatakun minal hirman inhadu alal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman walatakun minal hirman inhadu inhadu alal waton indonesia biladi anta'un wanul hakoma kullu mayatika yawma tomihayal koymama kullu mayatika yawma tomihayal koymama demikianlah yang dapat kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian kurang dan selebihnya kami mohon maaf summa salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh